Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 dari rumah bolun selamat menikmati dari kementerian selamat menikmati itulah selamat menikmati selamat menikmati menikmati keraja selamat menikmati keraja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ada yang ada di yang ada di yang ada di yang ada di kebawah kebawah yang apa itu pak yang apa itu pak yang ke atas ke masih ada lagi kan iya kan masih ada lagi kan kita kemana kebadul ini jangan kesorean kita ketumbuhan kita iyalah bawalah enggak dari situ jalannya nanti sungainya nanti kebawah aja oke kita masuk lagi kita terus explore ya kita terus explore go go kebawah 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 oke kita akan masuk ke kita lewati sikit kebawah kebawah coklat ya coklat teman kopi karena disini juga kita akan melihat nanti tugu-tugu dari para kesatria-kesatria kerajaan Nagur ya gak tahu apa ini gak coklat itu ya ini kita akan lihat nanti tempat makam makam dari kesatria kesatria ataupun panglima dari kerajaan Nagur ada yang bergelar datu parultub nah ini dia datu parultub inilah dia ini dia ini dia ini dia ini dia kesatria raja Nagur datu parultub yang golong rumban raja ini dia ini dia ini dia bentuk kerisnya ya jadi bagi kawan-kawan kalau ada mau memberi menguji ilmu spiritual dipersilahkan kemari tapi kalau tidak bisa pulang tidak tanggung jawab saya ya ini dia ini dia tempatnya oke kita menuju tempat yang lain disana disana terus ke atas lagi tuguh oke kita akan mendaki ke atas ke tuguh ya ini dia ini dia tadi kita sudah lewati kita sudah lewati tadi makam dari kesatria raja Nagur yang bergelar datu parultub nah jadi kita akan melewati beberapa seperti perladangan menuju ke tuguh ya menuju ke tuguh oke sebelum kita sampai kesana buat yang menonton nanti video ini jangan lupa subscribe like dan bagikan channel ini ya supaya konten yang kita sebarkan inilah konten yang berpendidikan bukan konten prank-prank nah ini dia ini dia tuguhnya ini dia tuguhnya ini dia tuguhnya ini ini ya Hai Datu Hai parulas parutup hai 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 langsung kakak dimana bikin asal kita enggak sama aja kita kemarin nah disini dia masih ada tempat untuk meranggir katanya cuman sayang kita tidak bawa jeruk-jeruk ya milih akilis lokasinya Hai tubuh dari kesatria Raja Nagur dahulunya yang bernama Datu parulas parutup hai 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 ini juga ada parangnya Nenek mau yang ngosak dihidungi hai 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 nah ini dia hai 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 coklat keras ini Jadi menurut pemandu tadi Jumlah kera disini Tidak terhitung Sangkin banyaknya Tidak terhitung karena banyaknya Inilah dia lokasinya Jadi kita kemari tadi Bersama keluarga Namun Itu tadilah Mungkin kita tergerak untuk kemari Tapi kami minta maaf Sama leluhur Karena kami datang kemari Tidak membawa Pangir Ataupun sirih Untuk Bersilaturahmi Istilahnya ke Leluhur kita Tidak dapatkan ini Pak Tidak Ini kan dari tahun tadi Oh Menurut sama kita Tidak ada kemari 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 Yang tadi itu Pak Berapa tahun Yang paling besar dia Siraja Kera Jadi ini yang membedakan Kera di Keramat Kubah Dengan Kera yang ada Di taman hewan Jadi seolah-olah Memang Kera disini Memang mengerti Dengan Kedatangan kita Manusia Inilah memang sedikit Perbedaannya Kera-kera yang ada disini Karena memang Tidak sembarangan Memang Nah kita tengok Kera-kera minum aqua ya Oha 5 Jadi jangan lupa subscribe Like and bagikan Nanti channel ini Karena di hari-hari berikutnya Kita akan Kembali Mengupload video-video Yang bermanfaat Untuk kita semua Kita pulang Ke air Polterde Saralah kita Berlangsung pulang Ke bawah tadi Jadi gini Sengaja Dan sengaja 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 Jalan-jalan Sengaja kan Iya Iya Bapak Kami jalan-jalan Cantas Tidak ada Rencana kemari Mau pulang Terus Tiba-tiba Rencana langsung Oke kita kembali jalan Nanti kita jalan ke bawah Dekat aliran sungai Nanti kita akan share di video Bagaimana Opung Raja Nagur dulu Datang ke Tanah Simalungun Dan membuka Kerajaan di Tanah Simalungun Itulah yang bernama Datu Parmanik Manik Yang dikelari menjadi Damanik Keladinya Karena Opung itu datang dulu Kesini katanya Banyak sekali perhiasan di tubuhnya Manik-manik katanya Oke mungkin nanti bagi kawan-kawan Yang menonton video ini Yang sedikit memiliki ilmu spiritual Boleh nanti bertanya Ke kera-kera ini ya Bukan ke saya ya Kenapa mereka bisa Berubah menjadi kera Mungkin kawan-kawan yang spiritual Lebih menerti Jangan tanyakan ke saya Karena saya tidak tahu Nah ini dia Ini dia rajanya Ternyata si raja kera Mengikuti kita ya guys Nah ini dia Si raja kera Dia yang paling besar Dari kera-kera yang lainnya Mungkin pikir Ini apa aku ini Tuhanku ini Katanya gitu Yang kita tengok di belakang Banyak sekali ya Kera-kera mengikuti kita Kenapa Ya tanyakan mereka Jangan tanyakan ke saya Saya tidak tahu Yang saya tahu hanya menceritakan sejarahnya Bukan Kenapa mereka berubah menjadi kera Oke kita ke bawah Jadi disinilah Sampan awal mulanya Awal mulanya Raja Nagur Datang Ke pesisir batubara Yaitu perdagangan Disinilah waktu itu dulu Singgah Dan membuka Kampung Atau kerajaan Nagur Nah ini dia Oras toke Ya toke kita Udah kelelahan Katanya guys Nah ini dia Inilah dia Inilah dia guys Dalam kondisi sudah Semak beluker ya Dalam kondisi sudah Semak beluker Oke Ini dia Nah disinilah dulu Sayangnya Sampannya Nggak ada nampak lagi Ya guys Kemarin ada sampannya Kan Oke inilah sungainya Adaran sungai kecil Pesisir batubara Sungai perdagangan Tidak bisa Banyak berubah Iya Ada dulu sampannya Mana kakak itu Nggak dapat bantuan Apa-apa juga Bagaimana orang ini Mengapakan Nggak bisa ambil airnya Duh Apalah plastik Mana-mana Apa dia Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Yaudah lah Kulau apanya Nggak bisa Nggak bisa Nggak 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 ya ini dia tokek kita Marangker Oke sayang sekali sampahnya sudah tidak ada di sini entah mungkin terbawa arus sungai atau bagaimana saya tidak tahu lagi ya tetap para-para kera itu tadi mengikuti kita ya mereka tetap setia mengawal kita mereka memang sungguh sangat baik udah jalan-jalan Hai saras aku hidup aku ada mau sampe kan makanya di depan kubilang oke kita kembali jalan ke atas kita akan menaik kembali menaiki tangga dan memang sangat capek ya guys naik turun tangga naik turun tangga Hai ini bersihkan Kakak itu enggak Hai 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 Oke jadi ini dia tempat sesajinya bagi orang yang ingin melakukan ritual untuk opung kita ini lah dia sekelingnya kubahnya jadi yang dalam ini bang ngopong apa deh bang? diubah kubah ini lah dia tempat opung kita jadi gak pernah dibuka ini bang ya? ini juga oh masih jangan lupa kalau ada perlunya kata bu bisa dibuka jadi sepintas memang kita lihat kubah perdagangan ini seperti tempat cagar alam lini biring putri hijau ya seperti ada tempat untuk spiritual oke jadi cukup sekian vlog dari kita oke cukup sekian video dari kita jadi buat teman-teman sosmed yang menonton video ini jangan lupa subscribe dan like dan share video ini karena kita tidak mau membuat video-video prank video-video yang tidak berkualitas ya oke sekian vlog dari saya edo damani salam untuk leluhur kita horas 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 selamat menikmati selamat menikmati